selamat menikmati dan itu menjamak itu juga atas persetujuan Imam Rawatib kemudian yang ketiga sholat boleh dijamak karena hujan ketika sholat yang pertama itu selesai hujannya masih turun nah walaupun sebelum hujan itu tidak hujan tengah-tengah sholat luhur misalkan hujan terus selesai sholat luhur ternyata hujannya masih deras nah maka ini diperbolehkan bukan sunah ya diperbolehkan untuk menjamak namun ini hujan deras itu hujan yang turun dari langit jangan sampai hujan yang turun dari talang mengenai seng yang ada di bawahnya sehingga suaranya berisik wah ini hujan ayo jamak ya jangan jadi di jamak karena hujan itu hujan yang turun dari langit bukan turun dari talang gitu ya wallahu ta'ala aklam bis salam selamat menikmati ya selamat menikmati